Second Station, pembayar saya kita ke informasi dari Listed Companies Update di mana PT Bluebird TBK bekerja sama dengan T-Cash untuk pembayaran non-tunai di mana pengguna T-Cash bisa melakukan pembayaran melalui aplikasi MyBluebird. Perusahaan melihat potensi di sektor transportasi tahun ini, oleh karena itu pihaknya bersama Bird akan memasyarakatkan transaksi tunai sehari-hari. PT Bluebird TBK bekerja sama dengan T-Cash untuk pembayaran non-tunai. Nantinya pengguna T-Cash bisa melakukan pembayaran melalui aplikasi MyBluebird. Brand launching berupa cashback 50% untuk periode 2 hingga 16 Agustus 2018. Kerjasama Bird dengan T-Cash ini menjadi upaya keduanya untuk cashless society atau gerakan nasional non-tunai yang dicanangkan pemerintah. Perusahaan melihat potensi di sektor transportasi tahun ini, hal ini sebagai bagian layanan dari 25 juta pelanggan di 34 provinsi di Indonesia. Oleh karena itu pihaknya bersama Bird akan memasyarakatkan transaksi non-tunai sehari-hari. Selain dengan Bird, T-Cash juga sudah bisa digunakan di moda transportasi lainnya seperti kereta bandara Railing di Soekarno-Hatta, Kuala Namu, serta bus rapid transit atau BRT Semarang. Upaya ini juga untuk berkontribusi meningkatkan jumlah transaksi non-tunai di Indonesia. Manajemen bekerjasama memberikan pilihan metode pembayaran sebagai upaya pihak yang melakukan inovasi dan layanan terbaik kepada pelanggan. Apalagi aplikasi MyBluebird juga sudah bisa digunakan di 14 kota.